Intro Anda masih bersama kami di Buster Saabtut Saudara pemimpin komunitas Eden, Lia Aminuddin kembali berurusan dengan hukum setelah menjalani hukuman selama 2 tahun Kontroversi kerap muncul dari pernyataan dan juga ajaran-ajaran Lia Kisah apa yang menyeret Lia kembali ditahan akan kami ungkap dalam Buster File berikut ini Intro Ku nyatakan sungguh tiada yang lain daripada aku, Jibrillah Semata Intro Kerajaan Tuhan Tahta Suci Eden di Jalan Mahonis, Senen, Jakarta Pusat, kembali didatangi aparat kepolisian. Aparat Polda Metro Jaya pagi itu menjemput pemimpin komunitas ini. Lebih 20 orang anggotanya dengan tenang menuju mobil dan trok Polda Metro Jaya. Tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak mereka pun diajak. Lia Eden ditangkap berkaitan dengan sebuah risalah yang ditulis dan disebarkan. Nah disini ada yang dibilang diawayu Tuhan ya. Karena aku sudah menyatakan fatwa penghapusan agama Islam sekaligus fatwa penghapusan semua agama. Nah yang jelas akan membuat kemarahan justru itu. Saya sampaikan tadi ya. Jangan sampai ada. Memang ini enggak banyak ya. Tetapi kan ada pengikutnya. Ada rumahnya. Tahu tuh rumahnya dibakar atau di apa. Pengikutnya lo digebugin. Negara kita kan negara hukum. Serahkanlah kepada aparat kepolisian. Sudah ada temuan indikasi ke sana begitu kekerasan terhadap belia dan pengikutnya. Ini kan baru disebarkan beberapa hari yang lalu ya. Baru disebarkan tanggal 10 dan tanggal 11. Komunitas ini terbangun tidak lepas dari sejarah kontroversi pemimpinnya, Lia Eden. Bahkan Lia berurusan dengan hukum bukan kali ini saja. Yang bersambutan memang pada 3 tahun yang lalu sudah melakukan hal yang sama dan dihukum. Dalam pasal yang disangkatkan sama juga. 156 A, Subsider 156. Untuk mengikutnya 55 dan 56. Jadi, oleh sebab itu kami akan sampaikan nanti dalam pemberkasan. Yang bersambutan sudah melakukan dua kali hal yang serupa. Tentu nanti dari pihak Jaksa Protokumum maupun dari hakim yang akan memutus akan mempertimbangkan hal tersebut. Tahun 1997, Lia Aminuddin yang kala itu menjalani profesi sebagai perangkei bunga mengaku di dalam dirinya telah bersemayam malaikat Jibril. Dalam aku bersumpah, ku nyatakan sungguh tiada yang lain daripada aku, Jibrillah semata. Tiada aku iblis yang menyesatkan, melainkan utusan Tuhan yang tunggal. Percayalah padaku, karena aku telah bersumpah. Saat itu pula Lia menceraikan suaminya karena merasa telah menjadi pasangan malaikat Jibril. Dan namanya pun menjadi Lia Eden. Tahun 1999, Lia mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria. Rasulullah Tahun 2000, Leah Eden mendeklarasikan agama baru yang bernama Salamullah, hasil penyatuan agama-agama yang ada. Tahun 2005, tepatnya tanggal 5 Desember, Leah Eden meresmikan rumahnya di Jalan Mahoni nomor 30 Senen Jakarta Pusat menjadi Kerajaan Tuhan Tahta Suci Eden, sekaligus kiblat spiritual dunia. Di penghujung tahun 2005, komunitas ini menuek protes dari sebagian warga. Aparat Polres Jakarta Pusat segera mengevakuasi komunitas ini ke Polda Metro Jaya, di tengah kepungan Masan. Aparat Polres Jakarta Pusat 43 pengikut, tepatnya dibebaskan. Leah Aminuddin dilakukan penahanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa kepada Ibu Yadimuddin itu, diduga telah melanggar pasal 156 dan 157 KW. Dan tanggal 29 Juni tahun 2006, Leah Eden diponis bersalah oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat. Diaturkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Diaturkan pidana yang diaturkan kepada terdakwa dikurangkan segenapnya dengan masa penahanan terdakwa.